Ya, halo Leo Oke Leo, welcome back to my channel Ya Leo ya Oke Leo, pada video kali ini Ini aku sekitar jam 6 pagi ya Leo Jam 6 pagi Jadi tadi malam aku lembur Nyenar 20 raket Leo 20 raket dari maghrib Sampai sekitar jam setengah 4 Baru kelar Dan tidur sebentar dan terbangun sekarang jam 6 Karena kita akan kerja ya Leo ya Kerja pagi lagi Jadi aku disini tidak review raket Cuma aku sedikit berbagi cerita Berbagi cerita ya Leo ya Jadi gini Leo Aku kemarin ini dapat orderan Dari subscriber youtube juga Temen dari youtube Dan kalian tau lokasinya dimana Di Jepang ya Leo Di Jepang Leo Jadi di Jepang Leo Jadi aku akan mengirim barang raket Nanti ke Jepang ya Leo ya Jadi sangat bangga sekali Jadi gini Leo Jepang itu adalah Produsennya sebuah raket yang High, high class ya Leo ya High, high class Dan aku yang notabene Orang prosok, orang pedalaman Orang hulu ya Leo ya Bisa mengeksplore ke sana Leo Walaupun itu bukan brandku sendiri Leo Maksudnya Tapi kan ya lumayan ya Leo ya Dikenal orang di sana juga Jadi gini Leo Sebenarnya Aku Sudah sering Ngirim ke luar negeri Jadi ke Malaysia itu Sudah hampir berapa kali ya 20 kali aku Ke Malaysia 20 kalian lebih ya Kalau ke Singapura Paling 5 kalian Kayaknya ke Singapura Terus ke mana itu lagi Ke Taiwan Leo Ke Taiwan itu pernah juga Sekitar 4 kali Ke Korea juga 5 kalian Aku ngirim Dan ini pertama kalinya Aku mengirim ke Jepang Ke Jepang ya Leo ya Di Jepang itu Yang aku tanya sama Temen subscriberku ini Di Jepang itu Leo Untuk brand-brand lain itu Tidak sebebas di Indonesia Tidak seperti di Indonesia Lu cari di Indonesia Cari merk apa aja tuh Ada Leo Ada Di Jepang susah Leo Jepang susah di Jepang itu Yang ada cuma Notabene-nya ini Dia di kota Nagoya Nagoya Jepang Notabene-nya adalah Rakyat Ionex Dan Mijuno Dan itu pun yang harga 2 juta ke atas Leo Jadi Ionex yang Jepang punya Leo Jepang punya ya Leo Jadi kalau kayak Gini Leo ya Kalau di Indonesia kan gini Contoh Astroch 88S Atau 88D Itu kan Jepang punya Nah Di Indonesia ada Leo Berkeliaran Jadi Ionex Astroch 68D 68S Yang Made in Taiwan Terus ada lagi Ionex Astroch 38D 38S Yang Made in China Indonesia banyak tuh Berkeliaran bebas Dan rame sekali Tapi di Jepang Leo Jangan harap Ada barang itu Jangan harap Ada barang itu Jadi mereka menjual Kebanyakan yang Made in Jepang Yang Leo ya Made in Jepang Yang harganya Sekitar 2,5 Karena aku kaget kemarin Disana harga Astroch 88D 88S itu Sekitar Yang Jepang punya ya Yang Jepang punya itu Sekitar 2,5 lebih Leo Di Indonesia Itu yang Yang Series JP ya Yang Series JP itu Sekitar 1,9 Leo Kalau untuk Sunrise itu 2,1an Gila kan Leo Jauh sekali kan Harganya kan Gak tau juga tuh Gak cukai Itu pacar ke Jepang Itu mahal sekali Kayaknya Sampai 2,6 Bedanya jauh sekali Ya Kalau dirupiahkan Oke Leo Ini temen dari Jepang Yang tidak bisa aku sebutin Namanya Ya Oke Jadi Alamatnya pun Aku bingung Bahasa Jepang Nanti ngirimnya Kita Copy paste Di Whatsapp itu Kita copy paste Kita tempel Aku gak bisa nulis Bahasa Jepang Leo Alamatnya pun Bahasa Jepang Oke Dia pesen raket 2 Yang pertama Raket leaning G4 Lade 100 Ini sudah pernah Aku review Di video Youtube Kujuk Kalau Masalah Spesifikasinya Kalian bisa Tonton Di video Kujuk Nanti aku kasih Link Deskripsinya Ini pakai Senarionex BG660 Ultimax Leo Di Jepang Gak ada Kayak gini Ini yang Sunrise Punya Di Jepang Yang Yang Kaya dari Kertas Itu mahal Kalau di Indonesia Kita 170 Senahnya doang Ini senahnya doang Beda jauh Dua kali lipat Sama ini Oke Dan Ini Oh Salah Ini Pakai Aerobeat Leo Ini pakai Aerobeat Ini pakai Aerobeat Yang biasa Aerobeat Yang biasa Dengan 30 LBS Leo Jadi kan Maksimal raketnya 30 LBS Dan aku coba 30 LBS Bisa Cuma Sangat hati-hati Sekali Menakutkan Sekali Untuk nyenarnya Tapi Bisa 30 LBS 4 simpul Leo Masa raketnya Jadi susah Gini Leo Aku untuk Dengerin suara raket ini Ini sebenarnya garing Soalnya Cuma Tempatku ini Terbuka sekali Terbuka sekali Jadi Banyak Peluangan Peluangan kosong Jadi Dan suara motor Jadi kita Kalau Tung Dengerin sendiri Jadi kalau kita Mau tes Suara raket itu Susah Jadi cuma Bisa kedengeran Kayak gini Doang Sebenarnya Ini suaranya garing Sekali Garing sekali 30 LBS Dengan Aerobeat Dan Yang kedua Dia order Racket Power Killer 600 Yang sangat Mena-mena Sekali Dan aku Sudah hampir Menjual Ini sekitar Hampir 2000 batang Leo Gila Sementara Aku upload Video ini Dan aku Jual Racket Ini hampir 2000 batang Gila 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 Sekali Kan Oke Dan ini Serisnya Powerpill 600 Dia pakai BG66 Ultimax Eh Salah lagi Leo BG66 Ultimax Di 29 LBS Leo Seperti gini 29 LBS Dan Gak masalah Frame nya Dan Sebenarnya Lebih gampang Aku nyenar Racket ini Daripada Racket ini Leo Maksudnya Racket ini aku Sante enjoy aja Gak takut Racket itu patah Tapi Racket ini Sangat kuatir sekali Tapi kuat 30 LBS Tergantung Yang nyenar Kalau racket ini Sangat stabil Sekali Kalau tarik 30 LBS Masih bisa Masih kuat Ini Racket Tahan banting Tahan banting Sekali Gak percaya Silahkan Buktikan Silahkan Buktikan Yang bisa nyenar Beli racket ini Kalian nyenar Sendiri Tarik 30 atau 31 LBS Bagaimana Hasil premnya Leo Waktu di Sinar 2 Gak Perkutir Oke Walaupun Dia cuma Tahan 30 LBS Oke Racket ini Di Jepang Tidak ada Makanya Dia order Di Saya Nanti Ini kan Sudah pagi Kita Packing Barang Packing Dulu Mandi Terus Kita kerja Dulu Nanti Selesai Kerja Sekitar Jam Kedua Jam Kedua Kita kirim Racketnya Ke Jepang Nagoya Ya Di sini Cuma bisa Lepas Leo Karena Kurir-kurir lain Itu Belum Belum bisa Untuk ke Jepang Jadi Lewat Lepas Jadi Harap Bersabar Dan Si Bro Yang Nonton Ini Semoga Mendengarkan Apa yang Aku bilang Dan Bersabar Nunggu Racketnya Oke Leo Ngantuk Kali Tapi Kita Harus Bekerja Dan Harus Mandi Dulu Mungkin Video Kali Ini Demikian Jadi Ini Racket Yang Aku Senar Yang Di Order Sangat Bangga Sekali Gini Jujur Dalam Hatiku Ini Sangat Bangga Sekali Leo Jadi Aku Bisa Mengekspor Barang Ke Luar Negeri Leo Dan Itu Sangat Membantu Biasanya Itu Sangat Membantu Depisan Negara Kita Daripada Kita Harus Import Import Barang Lebih Baik Kita Mengekspor Barang Leo Walaupun Bukan Brand Sendiri Ya Harapannya Bisa Punya Brand Sendiri Kalau Ada Yang Kerja Sama Walaupun Gitu Jangan Jadi Orang Yang Suka Import Barang Itu Membuat Depisit Negara Mending Lu Export Barang Leo Export Barang Keluar Negeri Itu Membantu Negara Dikit Dikit Daripada Harus Menimport Jadi Aku Sangat Bangga Sekali Kenapa Karena Aku Mengirim Barang Ke Jepang Yang Notabene Itu Adalah Produce Terkenal Di Tuh Gimana Perasaan Kamu Walaupun Apa Ya Enggak Banyak Cuma Dua Ini Doang Tapi Sangat Bangga Sekali Demikian Video Sudah Sudah Kita Harus Beranget Kerja Semoga Bisa Berenpat Kalau Sempat Aku Nanti Bikin Vlog Juga Ya Catat Ngirim Catat Packing Oke Dadah Bit ho ills Terima kasih telah menonton 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 ini kantor posnya ya jadi kita naik lew naik tangga ini naik lew jauh sekali ya motornya dibawah sana jadi tempatku itu bukit-bukit ya lew ya buka ya lew ya motor aku dapat harus sana ini kita kirim ya lew ya ini mbak-mbaknya yang cantik di pos ya kirim dulu mbak hai hai